Salah satu hal yang favorit di Bicloud ini adalah kita bisa kirim via email untuk invoice dan sebagainya kita bisa lihat disini apa aja sih yang bisa dikirim via email menggunakan Bicloud adalah sales order atau order perjualan, delivery order, delivery atau pengiriman, sales invoice, sales retur, dan juga payment atau penerimaan pembayaran ini sangat berguna sekali karena kan biasanya begini kita sangat bete ya kalau ada customer yang meminta untuk dikirimkan invoice-nya atau sebagainya itu via email karena meskipun kita sudah menggunakan software kita harus export dulu ke PDF maupun ke Excel nah kalau menggunakan Bicloud ini kita tidak usah export lebih dahulu jadi lebih mudah nih ini adalah salah satu alasan bahwa Bicloud itu akan menjadi favorit anda saya akan dimukakan bagaimana cara kerjanya saya akan dimukakan yang untuk invoice kita masuk ke penjualan kemudian penjualan kita tambahkan disini nombor baru jangan lupa kita pilih untuk customer-nya ya misal toko baju wanita kemudian kita pilih salesnya kalau ada salesnya disini kalau tidak tidak usah kemudian termennya atau pembayarannya kredis maupun cash kemudian kita jangan lupa untuk pilih kode cabangnya kalau kita memiliki beberapa cabang kalau tidak memiliki kita tidak usah pilih saya tidak dapatkan misal kemudian kita pilih untuk nombor barangnya setelah itu kita simpan disini disini ada terlihat kirim invoice via email kita langsung klik saja disini kirim invoice via email kemudian kita pilih mau dikirim ke email apa misal email customer kita kemudian kita update kemudian kita klik ya oke kita bisa lihat atau kita cek ya di emailnya tadi yang sudah kita kirimkan invoice-nya tapi kita bisa lihat disini ada email dari berkajah ya kita klik invoice-nya ya disini bisa dilihat penjualan dengan invoice sekian kemudian pembeliannya apa saja bisa kita lihat totalnya dan sebagainya disini juga dilampiri invoice berbentuk pdf otomatis jadi kita tidak perlu expert seperti ini untuk lampiran dari email invoice-nya tadi dengan fitur email ini akan memudahkan kinerja Anda pastinya simpel dan mudah hai 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 Hai